Kalau persoalan yang akan diangkat nanti relevan dengan bidang sekolah geforensik dan waktunya sinkron Insya Allah saya datang Sudah, sudah, tetapi saya katakan begini Satu, harus dicek terlebih dahulu Persoalan-persoalan apa gerangan Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang kira-kira akan diajukan ke saya karena belum tentu relevan dengan bidang keilmuan saya Misalnya ya, saya dengar penasihat hukum memiliki sejumlah foto atau bukti visual tentang kondisi kedua korban Kondisi fisik Pertanyaan saya, apa urusannya dengan psikologi forensik? Kalau dengan kedokteran forensik masuk akal Kalau psikologi forensik, gimana relevansinya dengan itu, dengan bukti-bukti visual itu, satu Yang kedua, saya juga belum tahu ini dijadwalkan kapan Karena kan juga tergantung pada keluangan waktu saya Bukan berarti saya tidak menghormati Hukum ya, tidak menghormati PN Cirebon Tetapi dengan segala hormat, kan saya juga punya agenda kegiatan Kalau waktunya tidak sinkron Tidak mungkin pula kemudian saya secara semena-mena membatalkan agenda Atau appointment saya di tempat lain Tapi pada dasarnya siap untuk menjadi Tadi saya katakan, kalau persoalan yang akan diangkat nanti relevan Dengan bidang psikologi forensik Dan waktunya sinkron Insya Allah saya datang Sederhana kan? Cuma dua itu saja syarat Sakupannya apa aja itu Pak? Psikologi forensik Psikologi forensik itu Belajar tentang tingkah laku dan proses mental Manusia dalam konteks hukum Karena ini pidana Berarti persoalan-persoalan yang bisa diajukan ke saya Adalah terkait dengan Psikologinya pelaku Psikologinya korban Psikologinya saksi Dan psikologinya personil Pendegakan hukum itu sendiri Itu yang harus diajukan pertanyaan itu ke Pendegakan hukum Saya hanya bisa katakan Psikologi forensik dalam konteks pidana Mengurusi empat hal itu tadi Perilaku dan proses mental manusia Siapa manusia itu dalam pidana Adalah pelaku, korban, saksi Dan personil pendegakan hukum Sudah itu Konkretnya apa dalam kasus sakat atau tahu? Saya tidak tahu Konkretnya tanya saja ke mereka Penasihat hukum Betul, karena mereka yang punya persoalan itu Mungkin mereka yang punya kebutuhan Untuk menghadirkan ahli psikologi forensik Mungkin Kan komunikasi sudah dilakukan ya Pak Saat pihak dari Pasau punya sekat-sekat-sekat Nah Untuk pertanyaan atau hal-hal apa Yang mau disampaikan di peranjalan Berarti belum disampaikan ke Pak Indra? Belum Belum Tapi saya kaya dengan itu dulu Kalau ternyata itu ada hubungannya menurut Pak Indra Saya oke Kalau tidak ada Saya bisa Jadi misalnya begini ya Penasihat hukum Atau jaksa penuntut umum Berencana ingin menghadirkan Ahli psikologi forensik Siapapun itu ya Kalau saya akan katakan Boleh tidak saya lihat Secara garis besar Pertanyaannya seperti apa Dari situ akan saya takar Ini relevan Ini relevan Ini relevan Ini relevan Ini relevan Ini relevan Saya kembalikan ke mereka Akhirnya keputusan itu bagaimana Tetap mau mendatangkan atau tidak Nah gitu Dan itu belum diterima ya Pak Apa itu Pertanyaan secara garis besar itu belum diterima Belum Tetap Belum fix Karena juga jangan lupa Di samping masalah relevansi Tema Juga Kesesuaian Waktu Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya